A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Baik Ustaz, sekarang kalau mau menikah Bagaimana caranya kalau orang tidak pacaran Ada rahasianya Ada tiga poin besar di dalam hukum fikir kita Tanpa pacaran bisa nikah Bisa tahu siapa dia Tidak perlu saya buka jilbabnya, lihat rambutnya Tidak perlu harus tes dulu, cek dulu Pacaran setahun tidak perlu Gimana caranya, itu sudah hukum Hukum syarih, Allah turunkan dari langit Ada tiga hal yang mendasar Ibu-ibu boleh lakukan, bapak-bapak boleh lakukan Yang pertama, melihat sesuatu yang menarik Dari calon pasangan kita Dan tolok ukurnya wajah dan telapak tangan saja Itu hukum syarih begitu Wanita kalau dinadhar, dilihat Dilihat wajah dan telapak tangan Itu tolok ukur Kata ulama fikir, ini ilmu fikirnya ya Bukan dari saya Hukum agama menjelaskan Wajah itu memberikan simbol Dari kepala sampai ke perutnya Dan telapak tangan memberikan simbol Dari kemaluan sampai ke kakinya Itu sudah rahasia umum di kalangan Para ulama Artinya hukum bukan rahasia lagi ya Hukum agama begitu Kata Nabi SAW, lihatlah Sesuatu yang menarik Dari calon pasanganmu Dan Nabi SAW menyuruh Boleh melihat wajah dan telapak tangan Itu tolok ukurnya saja Artinya itulah yang akan sering kelihatan Telapak tangan itu punggung ya Punggung telapak tangan ya maksudnya Bukan bagian dalam tapi punggungnya Umumnya seperti itu Maka yang dilihat Dua hal ini Tentu ini relatif Jadi ibu boleh melihat bagian wajah Si laki-laki tadi Oh saya suka melihat alisnya Matahnya, hidungnya Itu bebas Dalam hukum syari'i Tapi sebatas Wajah Telapak tangan Oh iya sudah Selesai Seperti itu tolok ukurnya Artinya Sebagai simbolik badannya Yang kedua Mengenali keluarganya Mengenali keluarga ini Caranya adalah Keluarga ayah dia Itu akan mewariskan fisik Akan mewariskan fisik Kepada anak keturunan kita nanti Keluarga ayah ya Jadi kalau keluarga ayah itu tinggi besar Badannya keluarga ayah dia Nah akan begitu keturunan kita Enggak ini secara global Kita jangan ambil gini Kita kalau nilai sesuatu Jangan suktansial Enggak bisa Kita kalau nilai sesuatu itu Cabang-cabang Enggak bakal selesai masalahnya Ini global Kalau orang semuanya Di Indonesia Umumnya makan kerupuk Enggak gak semua Memang gak semua Tapi umumnya orang makan Ini global Sifat global Yang keluar ini pengecualian Jadi saya bicara masalah global Ini hukum syari'i begitu Dan ini sudah dipraktekin Ini bukan karangan dari saya Ini sebuah hukum Kemudian keluarganya Itu diambil daripada hadis Bukhari Ini kasus terjadi Ada sahabat kulitnya putih Laki-laki Istrinya putih Menikah Begitu hamil Melahirkan istrinya Anaknya kulitnya hitam Hitam kelam anaknya Hitam kayak orang Afrika Itu hadis sahih Lalu si suami spontan Kalau cuman gelap sedikit mungkin Ini dia putih Ini hitam kelam Kata si suami spontan Kamu selingkuh Hadis sahih ini Kamu pasti selingkuh Enggak mungkin Saya putih ini Kamu putih kok Anaknya bisa begini Kata istrinya Demi Allah Tidak ada yang sentuh saya Kecuali kamu Ributlah dua orang ini Sampai kepada Nabi Muhammad SAW Tolong jangan dipotong dulu ya Saya biar cerita dulu Nanti terakhir pertanyaan Jadi tangkap dulu semua Jadi akhirnya Sampai lah berita ini Kepada Nabi SAW Waktu Nabi SAW sampai Berita ini Beliau dapat wahyu Beliau tanya si laki-laki Kamu punya kakek hitam Seperti ini gak Kata si laki-laki Ada dan masih hidup orangnya Kata Nabi Ini keturunannya itu Artinya apa Makanya sering kita temukan Ibu sama ayah Beda wajahnya dengan anaknya Sering ketemu gak Ini dari kakek-kakeknya Dari keluarga Dari pihak ayah Ibu atau ayahnya Ini hukum ya Hukum syari'i Artinya apa Allah memberikan gambaran Kepada kita seperti itu Ada anak yang mirip Ke ibu ke ayah Tapi yang jelas Umumnya secara fisik Cenderung kepada Keluarga ayah Kalau karakter Umumnya turun dari keluarga ibu Karakter Saya mau menikah dengan seseorang Gimana caranya saya tahu Sifat-sifat umumnya Maka lebih cenderung Dilihat kepada keluarga ibunya Keluarga ibu itu Mewariskan karakternya Oh keluarga umumnya Ibunya itu Dosen Guru-guru Pedagang Oh orang baik-baik Keluarga baik-baik Ya sudah itu Sudah umum Umumnya Jangan bicara subtansialnya Umum Secara global sudah begitu Karena nanti Kalau kita bicara subtansial Bisa saja anak ini Terpengaruh dengan Poin yang ketiga Harus satu sama yang lain Berhubungan ya Melihat fisik Mengenali keluarga Dan yang ketiga adalah Mengenali lingkungannya Lingkungan Dia kuliah di mana Dia kerja di mana Biasanya kalau bahasa Bolehkah bertanya Boleh Hobi kamu apa Kalau weekend kamu kemana Oh saya biasanya ke karaoke Saya biasa ke bar Saya biasa kumpul Sama teman saya Ke pantai Saya hobi Naik gunung Saya ini Dari situ sudah bisa Ditangkap Oh iya lingkungannya Oh saya kalau weekend Saya taklim Pengajian disana Kalau azan Saya sholat disini Kan gitu Lingkungan Membentuk Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad Ingat ini majlis ilmu Ta'lim agama Bukan karangan saya Kata Nabi Seseorang sesuai dengan agama Temannya Dimana lingkungannya dia Boleh sebelum nikah Kita tanya Kamu bekerjanya di mana Kamu di bidang apa Oh saya Biasa Saya kerja Rentner Misal Saya Siapa kamu kerjanya Oh saya pemilik hotel Hotelnya disana terkenal Tempat itu suka banyak Berzinahan Sudah bisa jadi tolong ukur Ini sebuah hal Yang mesti difahamin ya Ini masih awal Kita bicara di awal Bab nikah Masalah bagaimana memilih Pasangan A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim